Pedang Iblis Langit Jilid II. Pakah ular ini yang merayap keluar dari kuburan Coamociok pikirnya. Setelah ditimbang-timbangnya sejurus, ia lalu memungut kedua pedang itu dan berjalan keluar lorong gua di mana si ular bersisik merah tengah menantikan dengan sikapnya yang jinak sekali. Sementara itu beberapa puluh orang Ban Kiap Kumo sudah datang di telaga itu begitu mereka menerima kabar dari burung merpati yang telah dilepaskan oleh si kakek berjubah hitam. Dengan hati berdebar-debar mereka mengawasi air telaga yang tiba-tiba bergolak dan timbulah mayat pengpo tengcu yang disusul dengan suara gemuruh. Kemudian tampak suatu adegan yang mempesonakan. Seorang pemuda dengan pakaian basah kuyuk, menyoren sebilah pedang dengan lain pedang di tangan kanannya, sambil menunggangi seekor ular raksasa timbul di permukaan air telaga yang bergolak-golak itu. Apakah itu suatu adegan dalam mimpi? Ataukah suatu fata morgana? Tidak. Mereka tidak melihat khayalan. Mereka menyaksikan suatu kenyataan. Karena si pemuda yang menunggang ular raksasa itu adalah Song Lim. Si ular pun tampak gembira, begitu membawa tunggangannya ke darat, ia lalu menyemburkan banyak air ke udara sehingga untuk beberapa detik, lembah yang luas itu seolah-olah disiram oleh hujan yang lebat. Sejurus kemudian, ia sudah merayap lagi dan menghilang ke dalam dasar telaga. Pedang Tianmokiem telah memenggal kepala singa dan macan teriak Song Lim sambil mengacungkan pedang yang dimaksud. Barang siapa yang ingin mencoba-coba tajamnya pedang ini, dipersilahkan tampil ke muka. Si kakek berjubah hitam tidak bisa menerima digertak begitu saja, karena jika ia tidak berhasil merebut pedang itu, Bang Kiyap Mokun pasti akan membunuhnya. Ditudingkan tangannya ke arah Song Lim dan membentak. Hei, bocah! Lebih baik kau kembalikan saja pedang itu kepada pemimpinku, atau tiba-tiba ia berhenti dan meneliti Song Lim. Bocah! Bukankah kau murid si dewa pedang yang mau disembelih di atas puncak Ban Mohang setahun yang lalu sambungnya terperanjat? Tidak salah sahut Song Lim tenang. Kau-kau tidak mati dilemparkan ke dalam jurang? Aku berharap pada suatu waktu dapat membalas perbuatan pemimpin besarmu yang keji itu. Itu urusanmu sendiri. Aku hanya minta kau menyerahkan pedang iblis langit padaku. Kau ambillah jika mampu. Si kakek berjubah hitam mendengus mendengar ucapan yang merupakan tantangan itu. Diangkat tangannya memberi isyarat kepada orang-orang yang segera mengambil posisi masing-masing dan membentuk perangkap Capwee Kiansu Cui Cheng atau perangkap delapan belas iblis perembut nyawa. Song Lim dengan cepat saja sudah dikurung rapat oleh orang-orang Ban Kiap Kumo, tetapi ia bertekad mempertahankan pedang. Yang telah direbutnya dengan susah payah itu. Sekonyong-konyong ia meloncat ke samping mengegoskan jotosan si jubah hitam, setelah itu seperti gerak ular yang bersisik merah, ia memutar pedang Tianmokia menyabet serta menusuk lawannya itu. Ban Biaulini dan si penghuni Puri Chengyo merasa khawatir jelaka pemuda itu tidak bisa melawan ke sembilan belas orang itu. Tanpa berjanji terlebih dulu, serentak mereka meloncat keluar dari tempat bersembunyi dan mengamati jalannya pertarungan itu. Perangkap delapan belas iblis-iblis perembut nyawa itu ternyata membingungkan juga si pemuda Shi Song. Berseling ganti dipergunakannya jurus-jurus si Dewa Pedang dan Yan Leng untuk menerobos kurungan yang rapat itu. Dalam lima jurus saja ia sudah berhasil merobohkan beberapa lawannya, tetapi kurungan yang seperti pagar itu tetap belum tertobloskan. Si penghuni Puri Chengyo merasa simpati sekali terhadap Song Leng yang dikhawatirkannya tidak bisa melawan orang-orang Ban Kiap Kumo itu. Maka tanpa diminta ia segera melontarkan senjata-senjata rahasianya bantu mengeempur orang-orang partai tersebut. Suasana tiba-tiba berubah, sengling yang semula sudah agak terdesak, kini hanya melayani tidak lebih daripada sepuluh orang saja. Ia mengamuk terus, sekalipun Dambia merasa heran melihat si penghuni Puri Chengyo sudi membantunya. Sekonyong-konyong terdengar teriakan-teriakan dari luar lembah. Sejenak kemudian beberapa puluh orang sudah muncul di dekat gelang langgang pertarungan. Mereka ternyata adalah orang-orang si penghuni Puri Chengyo, orang-orang si Rahib Jendil dan orang-orang dari partai silat Cheng Goanpang yang dipimpin oleh seorang yang berjubah biru. Berhenti bentak si jubah biru. Si kakek berjubah hitam melirik dan tiba-tiba saja wajahnya berubah. Cepat ia memberi isyarat kepada orang-orangnya untuk berhenti mengerubuti Song Lim. Dengan wajahnya yang kejam si jubah biru mengawasi semua orang. Kemudian dia telitinya pedang Tianmokiam sambil menyeringai penuh arti. Sengling jadi jengkel sekali. Dilihat dari gerak-geriknya, si jubah biru itu pun bermaksud merebut pedang Tianmokiam. Hei, siapa kau bentaknya sengit apakah kau pun ingin merebut pedang Tianmokiam? Si jubah biru tertawa berkakakan panjang ditegur demikian kau belum tahu aku siapa tanyanya mecegejek. Tidak heran jika kau jadi demikian berani membuka mulut besar aku adalah Sin Soan Cukat, si iblis cendakiawan, pemimpin ketiga dari partai Cheng Goanpang. Ia berhenti sejenak sambil mengalihkan pandangannya ke arah si kakek berjubah hitam dan orang-orangnya. Kau pergi bentaknya ketus kepada si jubah hitam itu. Sungguh di luar dugaan semua orang, begitu mendengar bentakan itu, si kakek berjubah hitam tanpa mengerutu atau mengeluarkan ucapan apa-apa, segera mengajak sisa orang-orangnya dan meninggalkan tempat itu. Kenyataan itu membuat Sengling bisa merabah hingga di mana kepandayan kakek yang baru datang itu. Tetapi ia tidak gentar, mengetahui kakek itu bermaksud merebut pedang Tian Mo Kiam, ia bertekad melawan hingga titik darah yang terakhir. Lo Chiam Poe, katanya tiba-tiba. Rekanmu telah lewas diserang ular bersisik merah, apakah kedatanganmu di sini untuk mengarah jenazah rekanmu itu? Si jubah biru melirik, sekilas saja ia sudah melihat mayat Pengpo Tengcu yang tadi diangkat dari telaga oleh orang-orang Ban Kiap Kumo. Tetapi wajahnya yang terkaget itu sejenak saja sudah berubah tenang lagi bocah, katanya keras. Kau betul-betul masih hijau. Semua orang yang datang di lembah Lok Yankok ini, bermaksud merebut pedang yang kini berada dalam genggamanmu itu. Kalau begitu, aku yang masih hijau ini terpaksa harus minta diajari beberapa jurus ilmu silat. Hei, bocah! Aku tidak sudi menggempur seorang anak kecil. Lagi pula, bukankah lebih baik tetap tinggal hidup daripada tidak memiliki pedang itu sama sekali di akhirat? Seng Lim tidak lantas menyaut. Ditelitinya keadaan sekitar tempat itu. Di belakangnya nampak si penghuni Puri Cenggo dari daerah sebelah selatan Provinsi Kansu, dengan 24 orang-orangnya. Agak jauh tampak berdiri Ban Biau Lini dari Kulil Ciepayan di Pegunungan Bengsan bersama kelima kawannya yang semua bersenjata pedang. Sedangkan di hadapannya tampak Sin Soan Cukat dari Partai Silat Cenggo Anpang dari sebelah selatan Sungai Yocu bersama kelima pembantunya yang semua berwajah seperti monyet, cuali satu, yang tertua, seperti burung hantu. Seru si penghuni Puri Cenggo. Apakah kau pun akan meninggalkan tempat ini tanpa bertarung lagi? Jika aku membiarkan kau yang mengambil pedang Tian Mokiam, apakah kata orang-orang di kalangan Bulim nanti sahut Sin Soan Cukat mengejek? Dengan lain perkataan kau ingin bertarung betul. Sahutan itu disertai dengan satu terkaman dengan jurus Ngo Tok Cengcit atau cekaran jari beracun. Si penghuni Puri Cenggo menotol ujung kakinya dan meloncat ke samping mengelakan serangan tiba-tiba itu. Setelah mana ia balas menyerang dengan tinjunya. Begitulah, pertarungan antara dua tokoh persilatan segera berlangsung dengan seru. Meskipun mereka bergerak-gerak dengan tenang dan penuh perhitungan, namun tiap-tiap detik ketegangan meningkat. Sin Soan Cukat, sebagaimana dilihatnya menunjukkan si iblis cendakiawan, berlaku cerdik. Ia berusaha keras menekan tempo pertarungan yang senantiasa ditingkatkan oleh lawannya yang gesit itu. Hei, bocah teriak si penghuni Puri Cenggo kepada Song Lim yang tengah berdiri terbengong mengawasi jalan pertarungan itu. Apa yang masih hendak kau tunggu? Lekas pergi. Mendengar pemimpin mereka telah menganjurkan pemuda itu pergi, orang-orang si penghuni Puri Cenggo serintak menghampiri kelima pembantu Sin Soan Cukat, maka pertarungan antara kedua kelompok itu tidak lagi bisa dihindarkan. Kesempatan yang baik itu tidak disiasiakan oleh Song Lim. Setelah mengucapkan terima kasih kepada si penghuni Puri Cenggo, ia segera melarikan diri keluar dari daerah telaga itu. Tanpa mengalami rintangan apa-apa dengan cepat saja 100 li sudah dilalui dan tiba di sebuah desa, di mana ia berjumpa dengan Ban Biaulini dan kelima kawannya. Si Biarawati bersenyum manis dan sudah hendak menegur pemuda itu, ketika terdengar suara orang berlari-lari mendatangi. Ternyata orang itu adalah Ban Siaulini, si Rahip 10.000 Paras, adik seperguruan Ban Biaulini. Suci, kata Biarawati yang baru datang. Mengapa kau datang tanpa memberi kabar lebih dulu tanya Ban Biaulini dingin. Apakah guru kita baik-baik saja? Kesehatan suhu sudah makin payap saja. Beliau minta suhu pulang menjenguknya. Ban Biaulini yang hendak memiliki Song Lim tiba-tiba jadi gelisah. Ia tidak mau meninggalkan pemuda yang tampan itu. Sumui, aku masih mempunyai urusan yang sangat mendesak sahutnya sambil menghela nafas. Aku akan segera menjenguk suhu setelah urusanku itu beres. Tetapi suhu sangat mengharapkan kedatangan suci sekarang juga. Beliau bermaksud mewariskan sejilid kitab luar biasa. Kau pulang saja dan beritahukan kepada suhu bahwa aku akan pulang dua hari lagi. Baiklah, aku minta diri saja sekarang sahut Ban Siaulini kecewa. Ia mergo sakunya dan mengeluarkan sepucuk surat seraya melanjutkan. Suhu pun minta aku menyerahkan surat mie padamu. Nah sampai jumpa pula. Ban Biaulini menerima surat itu. Ia baru ingin membaca ketika lagi-lagi diganggu oleh datangnya siorang yang berjubah biru, ialah Sin Soan Cukat, pemimpin ketiga dari Partai Cenggoan Pang. Hei, iblis bentak si biarawati beringas. Kau lagi-lagi hendak mengganggu aku. Hei, 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 hei. Jika kasudi menyerahkan pedang Tianmokiam, aku pun akan lekas-lekas berlalu. Aku tidak bermaksud mengganggu kesenanganmu Sahut Sin Soan Cukat tenang. Ban Biaulini bersenyum manis sambil menolak pinggangnya yang ramping, justru gerakannya yang tidak menunjukkan sesuatu keluar biasaan itu adalah suatu gerakan. Untuk mengeluarkan semacam bubuk obat lius yang disebut Cui Hang Toan Hun San. Tiba-tiba tangan kanannya dikebas ke arah Sin Soan Cukat Chang lalu diteruskan ke arah Song Lim. Sin Soan Cukat yang lebih berpengalaman lekas-lekas menutup jalan pernafasannya, namun terlambat, mendadak tampak ia berdiri seolah-olah orang terlena dengan kedua matanya tidak berkesip. Tidak demikian dengan Song Lim yang tidak menyadari akan tangan gelap jarawati itu, ia bernafas terus seperti biasa untuk kemudian roboh telungku. Ban Biaulini harus bergerak cepat. Begitu melihat kedua orang itu telah terkena pengaruh obat biusnya, segera ia meloncat ke arah Song Lim. Di lain saat, tubuh pemuda itu sudah dibawa kabur ke dalam semak belukar diikuti oleh kelima kawannya. Mereka terus melarikan diri dan baru berhenti setelah hari sudah menjelang senja. Suasana di pegunugan itu sangat sunyi. Tidak lama kemudian, bulan dan bintang-bintang pun sudah memperlihatkan dirinya. Ban Biaulini memberi isyarat kepada kawan-kawannya untuk beristirabat sambil meletakkan Song Lim yang masih belum menyadarkan diri. Baru saja mereka berduduk di tanah, maka terdengarlah suara hembusan angin santar yang dibarengi dengan berkelebatnya sesosok bayangan hitam raksasa. Serentak mereka menengadah dan melihat seekor burung raksasa lewat di atas kepala mereka. Tiat Ji Sintiau seruban Biaulini terkejut sambil lekas-lekas memindahkan tubuh Song Lim kebalik sebuah batu besar dan bersembunyi. Memang itulah burung raksasa Tiat Ji Sintiau. Selelah terbang berputar beberapa kali di atas daerah itu, ia lalu menukik. Dan menyambar kelima kawan si Rahib Jendil yang terdengar menjerit-jerit kesakitan dan bubar meninggalkan tempat itu tanpa minta permisi terlebih dulu dari pemimpin mereka. Burung raksasa itu agaknya belum puas. Dengan beberapa kebasan sayapnya, tubuhnya yang besar itu sudah terapung diangkat lagi untuk kemudian lagi-lagi menukik. Dan menyambar Biaulini yang berada di balik sebuah batu besar sambil melepaskan suaranya yang serak serta melengking tinggi. Biaulini tiba-tiba jadi sengit. Dihunus pedangnya dan meloncat keluar dengan maksud membunuh burung itu, tetapi Tiat Ji Sintiau sudah melayang-layang di angkasa lagi. Hei, burung jahanam teriak Biaulini kalap. Ayolah, terjang aku lagi. Tiat Ji Sintiau terbang berputar beberapa kali sambil sebentar-sebentar melihat ke bawah seolah-olah ia mengerti suara tantangan yang telah dilontarkan tadi. Satu pekikan dilepaskan, seketika kepalanya ditundukan dan menukik dengan kecepatan penuh. Biaulini sudah siap mengayun pedang, tetapi hembusan angin yang keluar dari kedua sayap Tiat Ji Sintiau membuat rambutnya terurai dan mengganggu pandangan matanya. Cepat ia meloncat ke samping dan secara terburu-buru menabaskan pedangnya. BRETT tanda seru. Demikianlah terdengar suara yang cukup keras dan tampak si biarawati terpental terpukul dadanya oleh kebasan dari sayap burung raksasa itu. Sambil meringis menahan sakit ia bangun dan memungut pedangnya di tanah, justru ketika tubuhnya dibungkukan, satu cakar raksasa mencengkram punggungnya untuk kemudian dilontarkan dan beradu dengan batu besar di mana Song Lim sedang menggelepak pingsan. Maka di luar kehendaknya sendiri, ia pun menggeletak semaput. Tiat Ji Sintiau tidak menyerang lagi. Ia menoleh ke arah pohon yang berada di belakangnya dan memekik beberapa kali. Serentak dengan itu, sesosok bayangan ramping meloncat keluar dan berlari menghampiri kebalik batu besar. Lim ke, terdengar bayangan itu berbisik dan ketika melihat Song Lim masih belum sadarkan diri, ia lalu mengikat tubuh pemuda itu ke atas panggung burung raksasa dan memberi ia rat dengan tangannya. Sejurus kemudian Tiat Ji Sintiau sudah berada di awang-awang lagi. Pengaruh obat Bius Ban Biau Lini perlahan-lahan hilang kekuatannya dan pada keesokan harinya, pagi-pagi benar Song Lim pun siuman. Tubuhnya dirasakan amat dingin karena ternyata ia kini terbaring di atas tanah di suatu puncak yang diliputi oleh awan tebal. Ia berbangkit dan melihat secari kertas diletakkan tidak jauh dari tempatnya terbaring tadi. Diambilnya kertas itu yang berisikan kata-kata seperti berikut. Lim ko yang terhormat, kau kini berada di atas puncak pegunungan Oeyesan maaf aku tidak dapat menulis banyak-banyak di sini. Tingkatkanlah kewaspadaanmu, karena setelah memiliki pedang Tian Mo Kiam, maka kau kini tengah diincar-incar orang banyak. Sekian dulu. Cheng Mo I Mu Tangan Song Lim menggetar sambil memegang surat itu, karena ia merasa lapar serta haos sekali. Ia merasa heran mengapa Yan Giyok Cheng tidak menunggu hingga ia siuman, tetapi meninggalkan secari kertas itu dan lekas-lekas pergi. Setelah memikir sebentar dan belum dapat memecahkan pertanyaannya itu, ia lalu membungkus pedang Tian Mo Kiam untuk menghindari perhatian orang banyak dan berjalan turun dari puncak itu. Ia lalu menuju ke jalan raya dan tiba di kota Tengkau, suatu kota yang ramai di sebelah barat Provinsi Anhuiye, di mana terdapat sebuah kedai nasi yang memakai merek. Hin Leong Kek Ken Tanpa pikir lagi bahwa bajunya sudah agak kotor, ia segera masuk ke kedai tersebut dan mengambil tempat di suatu sudut. Kepada pelayan ia menanyakan di mana letak desa Yan Kiyacun tempat di mana keluarga yang telah dijagal, dan mendapat keterangan bahwa desa tersebut berada di pegunungan Chowiyun Eling tidak beberapa jauh lagi dari situ. Selesai makan ia lalu menghadap kepada kasir, tetapi si pemilik kedai nasi itu menolak untuk menerima bayaran dengan alasan bahwa tiap-tiap orang yang hendak pergi ke deta Yan Kiyacun tidak perlu membayar hidangan yang dimakan di kedai nasi itu, tanpa memberitahukan sebab-sebabnya. Setelah mendesak dan si pemilik kedai nasi itu masih juga tidak mau menerima bayaran, maka sambil mengucapkan terima kasih Song Lim lalu berjalan keluar. Di depan sebuah kubilia melihat orang banyak tengah mengerumuni seorang kakek bungkuk yang berambut panjang dan putih. Pakainya kotor dekil dan hanya bermata sebelah saja. Ia menghampiri dan turut menonton. Satu di antara orang banyak itu tiba-tiba berteriak mengejek kepada kakek picek itu, pengemis picek serangka pedang itu mengapa mau kau jual demikian mahal? Berikan saja benda itu padaku dan aku akan mengajakmu makan-makan sampai kenyang di kedai nasi. Serangka pedang ini sudah beberapa ribu tahun usianya, sahut kakek picek sambil mengawasi orang yang mengeeknya. Maka aku harus menjual dengan harga mahal. Sahutan itu membuat suasana tiba-tiba jadi gemuruh oleh gelak tertawa orang-orang yang berkumpul di situ. Tidak demikian. Dengan Song Lim, ia sangat tertarik dengan serangka pedang itu untuk menyarungi pedang Tian Mokiam, maka ia lalu bertanya. Orang tua, berapa ingin kau jual serangka pedang itu? Suara Song Lim yang penuh kesungguhan hati itu membuat si kakek picek agak terkejut. Ditatapnya pemuda itu sejenak dan menyaut. Seribu cilmas. Lagi-lagi suara gelak tertawa terdengar. Tetapi Song Lim tidak menghiraukan itu, ia menanti sebentar dan bertanya lagi. Apakah bisa kurang dari harga itu? Hektometer serangka pedang cunciu yang kuno ini sukar ditaksir. Harganya seribu cilmas pun sebetulnya belum mencapai nilai sebenarnya sahut si kakek picek. Seribu cilmas tidak merupakan harga yang tinggi, hanya sayang aku tidak mempunyai emas sebanyak itu, kata Song Lim sejujurnya. Serta merta si kakek picek menatap Song Lim mendengar kata-kata itu. Agaknya ia merasa kagum melihat pemuda itu. Hai, katanya lagi. Dari tempat jauh aku berkelana, dan aku belum menjumpai orang yang menghargai serangka pedang ini. Kau merasa tertarik dengan benda ini? Betul, dapatkah kakek menjualnya dengan harga yang kuat dibayar olehku? Si kakek bersenyum lebar melibat sikap pemuda yang simpatik serta hormat itu. Baik, kau ajak saja aku si pengemis picek pergi minum arak dan serangka pedang kuno ini akan menjadi milikmu. Ha, ha, ha. Bagus, bagus kata si kakek sambil berusaha berbangkit. Song Lim lekas-lekas membantu kakek itu untuk kemudian keluar dari kurungan orang banyak dan menuju ke sebuah rumah. Makan yang berloteng. Tetapi kedatangan mereka di rumah makan itu tidak disambut sebagaimana mestinya. Si pemilik rumah makan khawatir kalau-kalau tamu-tamu lain akan tergaugu dengan datangnya kakek yang kotor serta menyiarkan baut kurang sedap itu. Ia melangkah maju dan berkata agak kaku. Tempat di atas loteng sudah terisi penuh, aku minta kalian mengambil tempat di bawah saja sambil menunjuk ke arah sebuah kamar di dekat dapur. Song Lim tidak mengatakan apa-apa, ia hendak menuruti saja permintaan pemilik rumah makan itu, tetapi tidak demikian dengan si kakek yang tiba-tiba membentak gusar. Apakah kau kira aku tidak membayar? Mengapa aku disuruh duduk di kamar yang demikian mesum? Aku mau naik ke atas loteng. Berkata begitu, si kakek betul-betul melangkah ke atas dan mengambil tempat duduk yang ternyata masih banyak yang lowong. Semua orang yang sedang menikmati barang hidangan lekas-lekas makan untuk kemudian berturut-turut-turun dan keluar dari rumah makan itu. Mereka tidak bisa menahan bau memuakan yang dikeluarkan oleh pakaian kakek yang baru datang bersama seorang pemuda tampan itu, di samping mereka juga merasa jijik melihat wajah yang jelek serta menyeramkan itu. Sung Lin jadi serba salah, tetapi ia lekas-lekas memesan makanan agar kakek itu lekas-lekas makan dan berlalu dari situ. Si kakek tidak berlaku sungkan-sungkan lagi, begitu barang hidangan diletakkan di atas meja, segera ia menggasaknya dengan lahap sekali tanpa menghiraukan si pemilik rumah makan yang sedang memperhatikannya dari kejauhan. Hampir pada saat itu juga, tiba-tiba lima orang yang bertubuh besar, berwajah seram naik ke atas loteng itu dan mengambil tempat duduk tidak jauh dari tempat Song Lim. Si pemilik rumah makan jadi tambah gelisah, karena orang itu pernah minum arak seharga 200 telmas, dan belum membayarnya. Tetapi untuk mengusir atau mencegah kedatangan kelima orang itu ia merasa gentar. Coba lihat, tiba-tiba terdengar salah seorang dari kelima orang itu berkata keras, pakaian pengemis itu demikian kotor serta memuakan. Ia hanya melenyapkan napsu makan kita saja. Berkata begitu, ia lalu berbangkit mendekati si kakek picek dan membentak. Hei, pengemis! Apakah kau kira kedai arak ini untuk pengemis rupamu? Ayuh lekas keluar dari sini ya! Si kakek dengan tenang saja menatap orang itu sejenak. Kemudian dia alihkan pandangannya kepada Song Lim dan berkata, Ya, anak, rupanya orang ini sudah bosan hidup. Si pemilik rumah makan jadi terkejut sekali. Ia khawatir terjadi perkelahian yang akan membawa kerusakan kepada alat-alat rumah makannya. Cepat ia menghampiri dan berkata, kepada orang itu. Toh ayah, cuan besar! Jangan ganggu kakek itu! Mereka akan lekas berlalu dari sini setelah makan. Tutup mulutmu ini adalah urusanku. Ayuh, lekas keluarkan hidangan serta arak untuk kami sahut orang itu ketus sambil menentang si pemilik rumah makan. Song Lim tidak lagi bisa menahan sabar. Ia berbangkit menegur orang itu. Hei, mengapa kalian bersikap demikian kasar? Kenalah aturan sedikit. Orang itu tertawa terbahak-bahak. Bocah bentaknya. Kau mungkin belum pernah mendengar tentang penjaga cabang partai Cenggo Anpang di dekat pegunung Enchui Yunleng, ya? Oh, kalian anak buah Sinso Ancu katanya Song Lim penuh hejek. Apa hubunganmu dengan angkatan tua kami itu? Kau beritahukan saja di mana letak markas besar Cenggo Anpang tan selesai. Tidak usah kau menanyakan tentang hubunganku dengan pemimpin ketigiamu itu. Siapa kau? Aku adalah Kau Hoa Kiam Kek dari pegunungan Kau Hoa San. Sahutan itu membuat si kakek picek mengawasi Song Lim sejenak. Ia belum sempat mengatakan apa-apa ketika orang yang sedang bertengkar dengan Song Lim tadi sudah berkata lagi. Aku sudah lama berkecimpung di kalangan Keng O, tetapi belum pernah aku mendengar nama yang kau sebutkan tadi. Ayohlah katakan siapa kau sebenarnya. Jadi kau menganggap aku berdustatanya Song Lim yang sudah habis sabar. Orang itu tidak menyahut, ia menyeringai dan dengan tiba-tiba ia melepaskan tinjunya ke depan. Song Lim meloncat ke samping sehingga serangan itu menghajar meja makan, maka serentak dengan meloncatnya si kakek picek, terbaliklah piring mangkok yang terletak di atas meja tersebut. Hei, mengapa kau mengganggu orang yang sedang makan bentak si kakek gusar? Orang itu tidak menghiraukan, lagi ia sudah menyerang ke arah Song Lim. Song Lim tidak meloncat. Ditangkis serangan itu dengan lengan kirinya lalu dengan gesit kaki kanannya diletakkan di belakang tumit orang itu seraya tangan kanannya menggedor ke arah dada. Gerakan serentak ternyata hebat sekali, orang yang bertubuh tinggi besar itu terguling. Bagus si kakek memuji sambil melirik keempat orang kawan-orang itu yang sudah berbangkit dari duduknya dan menghampiri Song Lim. Setan kecil bentak salah seorang. Kau berani main-main dengan kami. Berkata begitu, ia segera memberi isyarat kepada ketiga kawannya dan menyerang Song Lim. Si kakek tertawa terkekeh, serentak tangannya digerakan dan sungguh mengherankan, keempat orang yang bertubuh tinggi besar itu tiba-tiba roboh tersapu hembusan angin kebasannya itu. Mereka berbangkit dan meskipun tidak terluka, tanpa mengatakan apa-apa lagi, orang yang menjadi pemimpin segera memberi isyarat kepada kawan-kawannya dan meninggalkan tempat itu. Anak, kata si kakek tenang aku sudah makan kenyang, maka kau terimalah serangka pedang ini. Aku harus lekas-lekas pergi. Song Lim menerima barang yang telah diangsurkan itu. Belum lagi sempat ia mengucapkan terima kasih, si kakek sudah meloncat menuruni tangga loteng. Dikeluarkannya pedang Tian Mokiam dan ia jadi gembira bukan kepalang, karena serangka kuno itu ternyata cocok betul dengan pedang itu. Lekas-lekas ia berlari turun dari loteng untuk memberi sekedar ruang kepada si kakek picek, namun yang dicarinya itu sudah entah menghilang kemana. Setelah membayar barang hidangan yang dimakan oleh kakek itu, ia lalu berjalan keluar dan dapat melihat secari kertas yang dilekatkan di atas raja. Ada pun kata-kata yang terhadap di atas kertas itu mengatakan. Goliko Aisau, pemimpin besar partai Cengguah Wapang telah menjegoi di kalangan Kang Ou karena jotosannya yang terkenal dengan nama Tia Chiang Kim Ki atau patokan ayam sakti. Ilmu silatnya tidak di bawah kepandaian Ban Kiap Mokun dari partai Ban Kiap Kumo. Begitu jauh, dia memang salah seorang tokoh persilatan yang dasyat dan sangat disegani. Jangan menganggap preme orang itu. Sung Lim menduga-duga siapa gerangan yang telah memberi peringatan padanya itu. Akhirnya ia condong kepada kesimpulan bahwa si kakek piceklah yang menulis surat itu. Dengan perasaan sangat berterima kasih, ia lalu masuk ke dalam sebuah losmen. Sambil terbaring di atas pembaringan, otaknya bekerja keras untuk menyingkap tabir keandahan yang menyelimuti kakek picek. Tanpa terasa tangannya merabah serangka pedang yang menurut si kakek bernama serangka Chun Chiu. Dirasakan juga serangka pedang itu mengeluarkan hawa dingin seperti es. Baru saja rasa mengantuk datang, ia tiba-tiba mendengar oleh suara yang mencurigakan. Cepat dihunusnya pedang Tian Mokiam dan meloncat keluar dari jendela dan masih sempat melihat sesosok bayangan hitam berkelebat melarikan diri. Tanpa pikir-pikit lagi segera dikerahkan seluruh tenaganya dan mengejar, tetapi sungguh hebat lari bayangan hitam itu. Entah berapa lama ia sudah mengejar, namun bayangan itu tetap berada jauh di depannya. Semak belukar telah dilalui dan orang yang dikejarnya itu tiba-tiba masuk ke dalam sebuah kuil tua yang berada di luar semak belukar itu. Dengan berani dan tidak lepas dari rasa hati-hati, senglim menghampiri kuil terebut. Keadaan di sekitarnya sunyi-senyap. Di atas pintu kuil tampak sehelai kain merah yang bergoyang-goyang terhembus angin lalu. Setelah menantikan sebentar dan tidak mendengar suara apa-apa, ia lalu melangkah masuk ke dalam, belum lagi jauh ketika ia mendengar suara orang mendengkur. Ia masuk terus ke ruangan dari mana suara orang yang tengah tidur dengan nyenyak terdengar, tiba-tiba dahinya jadi berkerut, karena samar-samar ia melihat orang yang sedang menggeros itu bukan lain daripada si kakek picek yang telah memberikannya serangka pedang cunciu tadi siang. Lo ciampuace, lo ciampuace tegurnya sambil mendekati. Si kakek tidak terjaga, ia bahkan seolah-olah tidak merasa ketika tubuhnya digoncang-goncangkan oleh senglim. Agar tidak mengganggu. Senglim bertekad menunggu agar kakek aneh itu terjaga sendiri sambil duduk diseram di muka kuil tersebut, dan tidak lama kemudian ia pun tertidur dengan nyenyak di situ. Ia baru bangun kesokan harinya ketika mendergar derap kaki kuda yang tiba-tiba berhenti di depan pekarangan kuil itu. Hei, bocah bentak salah seorang yang bukan lain daripada lima orang yang telah dipecundangi oleh ai kakek picek kemarin. Hari ini kau takkan mungkin lolos dari tangan kami, oeyesan goko ai. Senglim cepat berbangkit sambil menghunus pedang Tianmokyam. Satu sinar merah terpancar begitu pedang itu dikebaskan dan membuat kelima orang itu terkejut. Hei, bocah bentak lagi si pemimpin kelima orang itu. Jika kau ingin selamat, serahkanlah pedang itu padaku. Aku mau menyerahkan pedang ini, sahut Senglim tenang tetapi agaknya kurang pantas jika bukan kau yang mengambilnya sendiri. Ucapan yang merupakan tantangan itu membuat si pemimpin tertawa berkah-kakan. Cepat ia meloncat turun dari kudanya. Kemudian sambil diikuti oleh keempat kawannya ia melangkah maju. Hati Senglim jadi berdebar-debar ketika melihat kelima orang itu menghunus pedang mereka. Karena inilah untuk pertama kalinya ia akan melihat kemujizatan pedang yang telah memikat bahaya orang untuk memilikinya. Sambil melepaskan pekikan seram, kelima orang itu tiba-tiba menyerang. Tetapi untuk kaget mereka, dengan satu tabasan saja pedang-pedang mereka sekaligus terpapas putus. Belum lagi rasa tercengang mereka lenyap ketika terdengar tiga jeritan serentak yang dibarni dengan robohnya tiga orang. Karena takutnya, kedua orang sisanya lekas-lekas mekloncat ke atas kuda dan kabur tunggang-langgang. Senglim tidak mengejar. Lekas-lekas ia masuk ke dalam kuil dan berseru. Lociampuwe, lociampuwe, bangun. Si kakek menggeram. Gusar ia agaknya mendengar teriakan keras itu. Siapa yang membangunkan aku bentaknya? Tetapi setelah melihat Senglim sedang berlutut di sampingnya, Ia lalu berkata lagi Eee, kau juga sudah datang? Mengapa kau membangunkan aku? Senglim segera menarik tangan kakek itu keluar kuil seraya berkata Lociampuwe, ketiga orang ini telah tertusuk pedang Tianmokiam. Pedang Tianmokiam tanya si kalek picek kaget siapa yang melukai orang-orang ini. Aku. Kau. Ya, aku merasa menyesal sekali telah melukai juga ketiga orang ini, Tetapi mereka terlalu mendesak, sahut Senglim sambil Mengangsurkan pedang yang dimaksud si kakek memeriksa pedang itu dengah teliti. Dari mana kau peroleh pedang ini? Tanyanya kemudian. Dari dalam telaga di lembah Lok Yan Kok, sahut Senglim sejujurnya. Si kakek meneliti lagi pedang itu sejurus kemudian ia menyerahkan kepada Senglim dan berkata pula. Ya, baik sekali pedang itu terjatuh ke dalam tanganmu. Bila pedang itu berada dalam tangan orang yang tidak berperi kemanusiaan, maka akibatnya pasti sangat menyedihkan. Senglim masukkan lagi pedang itu ke dalam serangkanya. Tiba-tiba si kakek mengangkat tangannya dan menunjuk ke suatu arah seraya berkata. Anak, coba kau tengok, aku lihat ada orang yang sedang mendatangi. Senglim mengalihkan pandangannya ke arah yang dimaksud itu, tetapi ia tidak melihat apa-apa. Ia hanya merasa satu desiran angin menghembus punggungnya. Ketika berbalik, si kakek picek sudah entah menghilang kemana. Diawasi ketiga orang yang tengah merintih-rintih kesakitan, lalu ia pun meninggalkan tempat itu untuk pergi ke desa Yen Kiyacung, yang ternyata sudah tidak beberapa jauh lagi dari tempat itu. Desa tersebut sudah ditelantarkan. Semak belukar dan rumput liar tumbuh dengan subur di sana sini. Dengan perasaan agak curiga ia berjalan masuk ke dalam desa itu tetapi tidak menjumpai seorang pun. Entah sudah berapa jauh ia berada dalam desa itu, ketika ia mendengar suara orang berkata, Hai, burung-burung di desa Yen Kiyacung sudah tidak berkicau lagi selama 16 tabun. Tetapi aneh hari ini telah datang seorang tamu. Dengan terkejut Song Lim membalikan tubuhnya dan melihat seorang nenek yang sudah berambut putih seluruhnya. Cepat ia memberi hormat. Tetapi belum lagi sempat mengatakan apa-apa, nenek itu sudah berkata lagi. Bocah, apakah kedatanganmu di desa Yen Kiyacung ini dengan maksud tertentu? Aku datang atas pesan seorang tua yang sangat kuhormat sahut Song Lim. Apakah orang tua itu Sian betul? Apakah di dia bernama Yan Leng Song Lim menganggukan kepalanya? Si nenek bersenyum lebar dan berkata pula, Tidak aheran jika suasana hari ini agak berubah. Tidak taunya tamu agung sudah datang? Ayolah, masuk ke dalam rumah gubuku. Berkata begitu, ia lalu berjalan melalui beberapa rumah yang sudah runtuh dan akhirnya masuk ke dalam sebuah rumah gubuk kreot. Segala sesuatu di dalam gubuk ilu sudah tua dan rusak. Setelah Song Lim dipersilahkan duduk, si nenek lalu berkata, Nak, sudah lamakah kau mengenal Yan Leng? Lebih kurang satu tahun sahut Song Lim. Bukankah dia mempunyai seorang puteri? Betul. Tetapi katanya gadis itu adalah puteri pungutnya. Sekonyong-konyong si nenek menangis terseduh-seduh mendengar kata-kata Song Lim itu. Aku sudah tinggal lama sekali di desa ini, katanya pula. Dan sungguh tidak beruntung kira-kira 16 tahun yang lalu malah petaka telah menimpa keluarga ku sehingga aku tertinggal seorang diri saja di sini. Bercekat juga hati Song Lim mendengar ucapan itu apakah nenek ini akaha tidak mungkin pikirnya. Bukankah Yan Leng telah memberitahukan bahwa ayah Bunda Yen Giyok Ceng beserta seluruh keluarganya sudah dijagal? Nak, kata pula si nenek sambil menyusut air matanya. Apakah Yan Leng dan puterinya sehat-sehat saja? Terima kasih, Lo Chiampo E. Mereka sehat walafiat, sahut Song Lim. Bagaimana dengan puterian Leng itu? Apakah dia cantik? Apakah dia tidak kurang apa-apa? Tidak, tidak kurang apa-apa. Eh, bolehkah aku menanya? Siapa Lo Chiampo E sebenarnya? Aku, aku ibu kandung Yan Giyok Ceng, sahut si nenek. Lalu, ia lekas-lekas menceritakan agar Song Lim jadi tidak bingung bahwa seluruh keluarganya telah dijagal dan hanya dia sajalah yang beruntung terlolos dari maut, dan ia telah diberitahukan oleh Yan Leng bahwa Yan Giyok Ceng adalah anak kandungnya sendiri. Mengapa Yan Lo Chiampo E memberitahukan Ceng Mui bahwa ayah Bundanya sudah dijagal? Tanya Song Lim heran. Entahlah, mungkin untuk mencegah musuh-musuh yang telah menjagal keluarga ku membunuh juga putriku itu, si nenek menduga-duga. Lo Chiampo E aku akan membasmi orang-orang yang telah menjagal keluarga Yan itu. Siapakah yang telah melakukan pembunuhan besar-besaran itu? Jahanam-jahanam yang bersarang di puncak Cui Yun Leng. Baiklah, aku akan pergi ke sana sekarang juga. Dengan paras khawatir si nenek mengawasi wajah pemuda itu. Anak, bukankah lebih baik jika kau mencari kawan-kawan dulu? Baru kemudian menggempur sarang Jahanam itu katanya. Kemudian, tidak, aku merasa yakin dapat menggempur sarang Jahanam itu dengan pedang Tian Mo Kiam ini. Si nenek lalu berjalan masuk ke kamarnya, sejenak kemudian ia sudah keluar lagi lambil membawa sepuluh keping emas. Jika diceritakan mungkin kau tidak percaya, katanya. Tiap-tiap tahun menjelang tahun baru, di dalam rumah gubuk ini aku menemukan sekeping emas. Aku telah dapat menyimpan hingga sepuluh ping. Emas ini tidak berguna lagi bagiku, maka kau ambillah untuk ongkos di perjalanan. Sung Lim terpaksa harus menerima juga kepingan emas itu setelah didesak berkali-kali dan setelah menanyakan tentang letak sarang Jahanam itu, kemudian sambil mengucapkan terima kasih ia segera meninggalkan desa itu. Setengah jam kemudian, ia sudah berada di atas sebuah puncak, dari situ dapat dilihatnya desa Yen Kiyacung yang terletak di dalam sebuah lembah yang dilingkari oleh lereng-lereng gunung. Setelah turun dari puncak itu, ia harus melalui semak belukar dan pohon-pohon besar untuk terus melintasi sebuah lembah, dan di tengah-tengah lembah itulah tampak sebuah gedung besar yang dilingkari oleh tembok tinggi. Di atas pintu tembok tertulis tiga huruf yang berbunyian yuntong. Di sekeliling tembok yang melingkari gedung itu, terpanjang beberapa puluh bendera hitam, dan tidak tampak ada seorang pun yang menjaga gedung itu. Selagi meneliti keadaan di sekitarnya, tiba-tiba pintu tembok yang mengelilingi gedung itu terbuka dibarengi dengan meloncatnya seorang yang berjubah biru, yalah Sin Soan Cukat. Di pekarangan dalam tampak tiga orang berdiri berjajar. Yang berdiri di sebelah kanan adalah seorang yang bertubuh pendek berwajah merah dan memegang sebuah kantong terbuat dari kaim merah. Yang berdiri di sebelah kiri adalah seorang yang berwajah angkar dan mengenakan jubah kuning. Sedangkan orang yang berdiri di tengah-tengah adalah seorang yang berwajah seram, bertongkat besi dan berdirinya tidak jejak, karena kaki kirinya sudah buntung. Hektometer geram Sin Soan Cukat Aku tidak menduga sama sekali jika kau hoa kiam kek muncul di kalangan keng ou hanya untuk bermusuhan dengan partai Ceng Goan Pang. Atau apakah kedatanganmu di sini untuk membanggakan pedang Tianmo kiam? Aku datang di sini untuk membasmi jahanam jahanam bentak song lim. Bocah ingusan bentak pula Sin Soan Cukat. Lalu ia menunjuk ke arah Sipin Chang dan Sipendek Seraya melanjutkan. Yang di tengah-tengah itu adalah pemimpin besar partai Ceng Goan Pang, beliau terkenal dengan julukan Mgoli Koaisao, si iblis geledek. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah Leng Hue Etaisue, si iblis api. Anjing bentak yang baru diperkenalkan itu. Kau telah membunuh Pengpo Teng Chu dan kemarin kau pun telah melukai tiga dari kelima Oeyesan Ngo Koei dan hari ini kau masih berani menyatroni markas partai Ceng Goan Pang? Kau betul-betul mencari mati. Sung Lim tidak menghiraukan ancaman itu. Ia mengawasi Sin Soan Cukat dan mementak siapa yang telah mengganggu desa Yen Kiyacung kira 2-16 tahun yang lalu? Sin Soan Cukat jadi bingung sejenak. Ia melirik ke arah si Pincang dan ketika melihat pemimpin besarnya itu menganggukan kepalanya, ia lalu berkata. Sebelum kau mati, ada baiknya juga jika kau mengetahui siapa-siapa yang telah menggempur desa itu dan mengapa. Nah dengarlah. Desa Yen Kiyacung telah dihancur leburkan oleh orang-orang dari berbagai partai dengan maksud merebut kitab ilmu silat yang berjudul Pek Kiyo Gye Chi. Siapa-apa dari berbagai partai itu tanya pula Sung Lim sengit. Si Pincang tertawa berkah-kakan. Mereka adalah si hidung kerbau dari partai Butong, Ju Cheng Taisu dari partai Siauling, si tiga iblis dari neraka dan lain sebagainya teriaknya lantang. Jadi kau sendiri tidak turut campur tanya Sung Lim mengejek. Justru karena turut serta dalam perebutan itu aku jadi kehilangan sebelah betisku yang tertabas putus oleh si Jahanam Sien dan untuk itu kaulah yang harus membayar dengan kepala. Berkata begitu, sambil dingkluk-dingkluk ia lalu berjalan menghampiri dan serta-merta menyerang dengan jotosan-jotosan Tia Chiang Kim Ki. Sung Lim yang sudah diperingati oleh secari kertas tentang kelihayan jotosan itu, tidak menangkis. Dijijak kedua ujung kakinya dan mencelat jauh ke samping seraya membentak. Hei, iblis! Keluarkanlah senjatamu! Aku tidak perlu menggunakan senjata untuk melawan seorang bocah ingusan semacamu. Kau gunakanlah pedang Tianmokiam tentang Gergoli Khoaiso. Sung Lim tidak berlaku sungkan lagi, segera ia menusuk dengan Tianmokiam. Tetapi sungguh pun hanya berkaki sebelah saja, ternyata si iblis beledek itu sangat lincah gerakannya. Tiap-tiap sabetan atau tusukan pedang dapat dielakannya dengan baik sekali sambil sebentar-sebentar balas menyerang dengan jurusnya yang telah membuatnya terkenal ke seluruh pelosok dunia Kangou. Pertarungan berlangsung dengan tempo yang tinggi dan belum tampak siapa yang lebih unggul ke Pandayanunya. Beberapa puluh jurus telah lewat dan menggoli Khoaiso yang terus-menerus menyerang dan menghamburkan tenaga karena sengitnya, mulai tampak termengih-mengih. Diam-diam ia merasa heran berbareng mengagumi kelincahan bocah itu yang berhasil mengelakkan tiap-tiap serangannya yang sangat diandalkannya itu. Kesempatan yang baik itu dipergunakan sepenuhnya oleh Sung Lim. Ia mendesak terus dengan jurus Hian Tian Kiam Hoat dan membuat lawannya yang sudah kehabisan tenaga meloncat-loncat dengan kakinya yang hanya sebelah itu. Sin Soan Cukat dan Leng Hwee Tai Suwee cemas sekali melihat jalan pertarungan itu. Mereka hendak membantu mengepung ketika seorang kakek picek tau-tau sudah muncul di situ dengan sikap seolah-seolah menjadi wasit daripada pertarungan Sung Lim dan pemimpin besar Partai Cheng Goan Pang itu, sehingga Sin Soan Cukat tidak mengenal kakek itu jadi gusar dan membentak. Hei, pengemis pergi. Dengan wajah pucat Leng Hwee Tai Suwee mengawasi kakek itu, tetapi sejenak saja wajahnya berubah tenang dan berkata, Oh, Tokbok Sinkai, si pengemis Sakti Matusatu pun sudah datang? Apakah kedatangan Loh Chiampo E di sini untuk menonton pertarungan? Jika kau sudah mengetahui aku telah datang, mengapa kau masih juga ingin mengerubuti bocah itu si kakek picek? Ialah kakek yang telah memberikan Sung Lim serangka pedang, balik menanya. Apa hubungan Loh Chiampo E dengan bocah itu? Tanya pula Leng Hwee Tai Suwee. Jangan banyak tanya. Aku minta kau lekas-lekas tinggalkan tempat ini bentak si pengemis Sakti. Justru pada saat, yang sama terdengar jeritan seram. Sin Soan Cukat dan Leng Hwee Tai Suwee serentak mengalihkan pandangannya ke gelanggang pertarungan dan mereka jadi terkejut bukan main. Goliko Aisau telah roboh di tanah sambil bermandikan darahnya sendiri. Pemimpin besar Arta Cheng Goan Pang sudah berhasil dituaskan oleh Sung Lim sekalipun si pemuda Si Song sendiri tidak luput dari terjangan Tinju Tia Chiang Kim Ki. Sambil meringis-ringis merahan sakit Sung Lim girang sekali ketika mengenali si kakek picek pun sudah datang di tempat itu. Anak, kata si pengemis Sakti. Kau pergilah dari sini. Semula Sung Lim ingin menolak permintaan itu, tetapi ketika mengingat bahwa si pemimpin besar Partai Cheng Goan Pang sudah dituaskannya, maka ia segera menuruti saja permintaan itu. Sin Soan Cuka tidak bisa melihat saja perginya Sung Lim, ia meloncat untuk menghadang, tetapi si pengemis Sakti bergerak lebih cepat lagi, dengan satu kebasan lengan bajunya, ia berhasil membuat si iblis cendakiawan terhuyung jauh ke belakang. Leng Hwee Taiswee yang sudah mengetahui kelihayan kakek itu lekas-lekas tampil ke muka dan berkata dengan hormat. Lo Chiant Powe, kita semua adalah dari satu golongan, maka segala sesuatu kiranya dapat kita rundingkan secara baik-baik. Si pengemis Sakti menggaruk-garuk tubuhnya dan menangkap sesuatu dari pakaiannya yang mesum. Lalu ia menghampiri Sin Soan Cuka dan menggerakkan tangannya ke arah si iblis cendakiawan itu seraya berkata. Betul. Kita semua dari satu golongan, maka aku terpaksa harus memberi hadiah ini padamu. Ha, ha, ha. Sin Soan Cuka menundukkan kepalanya dan ketika dapat melihat seekor kutu busuk tengah merayap pidi pakaiannya, ia tiba-tiba jadi gusar sekali. Cepat dilepaskan cambuknya dan menyabet kakek picek itu. Si pengemis Sakti sudah siap, ia meloncat mengelakan sabetan itu seraya mengejek. Ho, ho. Galak juga anjing ini. Tetapi cambukmu itu mungkin hanya untuk menghalau kerbau-kerbau. Ha, ha, ha. Merah pada muka Sin Soan Cuka diejek demikian rupa merasa penasaran sekali cambuknya Liong Cheo Upian atau cambuk buntut naga yang sangat dipercaya keampuhannya sudah tidak berhasil mengenai si kakek picek. Segera dikumpulkan seluruh tenaganya dan lagi-lagi menyerang dengan gencar. Si pengemis Sakti melonjak ke atas dan turun jauh dari lawannya. Kemudian sambil tertawa terkekeh ia menantikan serangan lanjutnya. Sin Soan Cuka yang sudah agak ragu-ragu ingin menyerang lagi ketika Leng Hwee Taiswee berteriak. Berhenti. Hei, iblis geledek teriak si pengemis Sakti. Kau pun ingin main-main dengan aku? Betul sahut yang ditanya sambil mengeluarkan suatu benda dari kantong merahnya. Hektometer titik. Kau Leng Yok Hwee Ej si pengemis Sakti. Kau tidak mungkin melenyapkan aku dengan bahan peledak itu. Leng Hwee Taiswee menyeringai dan tanpa mengatakan apa-apa ia segera melontarkan benda yang seperti telur itik itu ke arah si pengemis Sakti. Suara ledakan tidak terlalu keras terdengar. Percikan api berpijar dan asap hijau mengepul serta menyuramkan suasana di tempat itu. Dalam keadaan yang kacau itu, semua orang-orang bawahan partai Cheng Goan Pang melarikan diri berpencar mencari perlindungan, namun banyak di antara mereka terbakar juga oleh api yang tiba-tiba berkobar itu. Leng Hwee Taiswee sudah kalap benar, tanpa pikir-pikir lagi, ia seera melontarkan beberapa buah bahan peledaknya dan merubah tempat itu menjadi lautan api yang menjilat-jilat. Sambil menerbitkan suara menyeramkan api perlahan-lahan menjalar dan menjalar, sehingga akhirnya gedung besar partai Cheng Goan Pang pun dimakan api. Asap hijau sudah tidak mengepul lagi, dan suasana sudah mulai tampak lebih jernih, kecuali di dekat gedung markas partai, asap hitam masih mengepul dengan hebat. Leng Hwee Taiswee dan Sin Soan Cukat dan sisa orang-orang mereka meneliti keadaan itu sambil menghela nafas. Mereka jadi tambah cemas ketika tidak melihat mayat si pengemis sakti yang diduga telah terkena pecahan bahan peledak. Jahanam Geram Leng Hwee Taiswee Si Picek telah menipu kita. Ayoh, kita padamkan api yang membakar gedung markas. Sementara semua orang partai Cheng Goan Pang sibuk memadamkan api. Sung Lim sudah berlari turun dari atas puncak itu. Bahunya yang sebelah kiri dirasakan sakit bekas terpukul jotosan Tia Chiang Kim Ki Si pemimpin besar partai Cheng Goan Pang, sekalipun demikian, ia merasa terhibur juga ketika mengingat bahwa tugasnya untuk menumpas pemimpin besar partai yang telah turut dalam penjagalan keluarga yang telah terlaksanakan. Ketika melalui hutan yang lebat, rasa sakit di bahunya itu sudah tidak tertahankan lagi. Maka ia segera mencari tempat di bawah sebuah pohon untuk beristirahat sambil mengerahkan tenaga dalamnya. Belum lagi rasa sakit itu menghilang sama sekali ketika ia dikejutkan oleh munculnya seorang yang berjubah biru. Orang itu yang bukan lain daripada Shin Soan Cukat, tertawa mengejek melihat lawannya itu tengah rebah di bawah sebuah pohon. Cepat dilepaskan cambuknya dan membentak. Bocah berdebah. Kali ini kau pasti takkan lolos dari cambuku ini. Sung Lim menginsyafi hebatnya cambuk Lyong Cho Apian itu. Sekalipun merasa bahu kirinya masih sakit, dipaksakannya juga untuk berdiri dan menghunus pedang Tian Mo Kiam. Pedang ini sudah membuktikan dapat menabas baja pikirnya. Sekarang akan kubuktikan bahwa cambuk Lyong Cho Apian pun akan terpapas putus. Bocah. Kau sudah terluka, maka lebih baik serahkan saja pedang itu padaku mentak Shin Soan Cukat sambil menggerak-gerakan cambuknya yang seperti ular itu. Ataukah kau memang lebih suka merasai dulu cambukku ini? Sung Lim tidak menyaut. Sambil mengertak gigi ia bersiap-siap menghadapi serangan cambuk itu. Shin Soan Cukat menyeringai. Tiba-tiba ia mengebaskan tangannya yang memegang cambuk itu dan... T.A.R.R. Serentak dengan itu tampak Sung Lim berguling di tanah. Namun pedang Tian Mo Kiam masih tetap dalam genggamannya. Ia merasa kecewa sekali tidak mampu mengimbangi kecepatan lawannya itu, karena rasa sakit di bahu kirinya sangat merupakan penghalang baginya. Perlahan-lahan ia berbangkit, justru pada saat itu sekonyong-konyong satu bayangan hitam raksasa berkelebat dan terdengar juga Shin Soan Cukat berseru tertahan. Cepat ia menengadah dan melihat Tiat Ji Sin Tiao tengah menukik sambil mengebaskan sayapnya dengan keras sekali sehingga angin menghembus dan merontokkan daun-daun pohon. Burung raksasa itu menukik terus dan ia menyambar Shin Soan Cukat yang ternyata tidak berdiam saja tetapi melawan dengan serangan-serangan cambuknya. Namun ketika cambuk itu terjepit oleh paruh burung tersebut, dengan satu gentakan saja terlepaslah senjata si iblis cendak yawan itu. Shin Soan Cukat terkejut sekali. Belum lagi semangatnya pulih, seorang gadis yang berpakaian ungu sudah berdiri di hadapannya dengan pedang Tian Mokiam di tangannya. Hei, anjing bertinal bentak Shin Soan Cukat beringas. Siapa kau? Aku seorang gadis dusun sahut gadis itu, ialah Yan Giok Cheng. Mengapa kau melukai kakakku? Dia kakakmu? Hei, 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 hei. Hei, dia telah mencuri pedang dan jika kau pun tidak mau menyerahkan pedang yang tengah kau pegang itu, aku terpaksa harus melukaimu juga. Yer, Giok Cheng segera bersyul, memberi isyarat kepada burung raksasanya yang sekonyong-konyong mendekati Shin Soan Cukat dan mengebas sayapnya. Si iblis cendak yawan lekas-lekas meloncat mundur dan bersembunyi di balik sebuah pohon besar. Ayohlah pergi seru Yan Giok Cheng. Atau aku akan memerintahkan burung itu membunuhmu. Aku harus mengambil pulang cambukku geram Shin Soan Cukat. Cambukmu telah dilemparkan ke dalam telaga, kau dapat mengambilnya sendiri. Dilemparkan ke dalam telaga ya. Mau berlalukah kau dari sini? Tidak. Sebelum aku memperoleh kembali cambukku itu sahut Shin Soan Cukat. Yan Giok Cheng jadi jengkel. Ia memberi isyarat lagi kepada burungnya yang segera mengebas-ngebas sayapnya ke arah pohon di mata Shin Soan Cukat tengah bersembunyi. Daripada jadi mangsa burung raksasa ini, pikir siya Soan Cukat. Lebih baik kabur lalu tanpa mengatakan apa-apa lagi, ia segera mengambil langkah seribu. Yan Giok Cheng lalu menghampiri Song Lim yang sedang termengih-mengih menahan sakit. Diserahkannya pedang Tian Mo Kiam kepada pemuda itu seraya berkata, Lim ko, hendak kemana kau sekarang? Aku harus pulang ke pegunungan kau guasan dan memberi laporan kepada ibu guruku, sahut Song Lim sambil perlahan-lahan berbangkit. Tetapi kau sedang terluka. Lukaku tidak parah, ada pesan apakah dari suhu? Tidak, ayah hanya memesan agar kau berlaku hati-hati di perjalanan. Demikianlah, setelah bercakap-cakap lagi sebentar dan memberikan dua butir pil obat kepada kekasihnya itu, Yan Giok Cheng lalu meninggalkan tempat itu. Song Lim tidak lantas berlalu, ia menelan pil obat pemberian kekasihnya dan mengerahkan tenaganya sambil duduk bersilah. Baru ketika lohor ia merasakan rasa sakit di bahunya agak menghilang. Segera disornya pedang Tian Mo Kiam dan berjalan keluar dari hutan itu. Beberapa puluh hari kemudian, ia sudah tiba di desa kelahirannya. Hian Tian Chun di pegunungan Kau Hoasan, tetapi keadaan di sekeliling desa tersebut sudah banyak berbah. Desa yang selalu ramai dengan pekek anak-anak dan suara dari ternak-ternak, sekarang tidak terdengar lagi. Tidak tampak seorang pun di jalan desa itu, karena desa itu telah dibumi hanguskan. Dengan perasaan hati hancur luluh, Song Lim memeriksa keadaan dalam desa itu. Ketika tiba-tiba seorang yang berusia lebih kurang 30 tahun, bertubuh pendek dan gagah muncul di situ. Begitu berada dekat, orang itu segera menanya. Apakah saudara penghuni lembah Wee Tian Ko ini betul sahut Song Lim sambil mengawasi orang itu dengan tajam? Jika demikian, saudara tentu mengenal orang yang bernama julukan Kau Hoa Kiam ke? Song Lim acuh tak acuh menganggukan kepalanya. Diam-diam merasa terkejut mendengar pertanyaan itu. Apakah kau tengah mencari orang itu tanyanya? Orang itu tertawa sejenak, kemudian dengan wajah sungguh-sungguh ia berkata pula. Aku bernama Sanpin dengan julukan Pek Lek Kiam, si pedang geledek. Dan kedatanganku di sini adalah untuk menguji kepandayan ilmu silat pedang si ahli pedang dari pegunungan Kau Hoa San itu. Apakah saudara bermusuhan dengan ahli pedang tersebut? Song Lim berlagak menanya. Oh tidak. Aku hanya ingin mencoba hingga di mana kepandayan permainan pedangku sendiri sahut Sanpin. Ditelitinya pemuda itu sejenak dan berkata lagi. Xiao Hiap, siapakah kau sendiri aku Song Lim? Apa julukanmu? Bukankah kau sendiri yang bernama julukan kau Hoa Kiam Kek? Sebetulnya tidak pantas aku memakai julukan yang demikian mendereng. Mengapa kau memakainya juga? Song Lim menelan ludahnya mendengar teguran yang keras itu. Tetapi melihat wajah Sanpin yang tidak menunjukkan sesuatu yang jahat, maka ia lalu menyahut dengan sabar. Saudara San, julukan itu diberikan padaku secara main-main oleh si Putri Mutiara dan tanpa disengaja telah meluas demikian cepatnya di kalangan Kang O. Mendengar pengakuan yang merendah itu, dengan tiba-tiba saja Sanpin yang memang bukan bermaksud bermusuhan dengan kau Hoa Kiam Kek, jadi tertawa berkahkahan. Si Watue, katanya, aku merasa senang sekali dengan sifatmu yang jujur serta rendah hati itu. Tetapi tahukahkah siapa yang telah memusnahkan desa Hiantian Chun ini? Tidak. Sahut Song Lim sedih. Sanpin menghela nafas panjang. Sejurus kemudian ia bercerita bahwa pada suatu malam, desa Hiantian Chun telah disatroni oleh beberapa puluh penjahat yang bertopeng. Beberapa puluh penghuni desa tersebut telah dibunuh oleh gerombolan itu. Chai Lian Sian Chiu, ibu guru Song Lim tidak bisa tinggal diam saja atas perbuatan sewenang-wenang itu. Ia keluar dan menggempur penjahat-penjahat itu, namun karena jumlah lawannya terlalu banyak, maka akhirnya ia tewas juga dalam pertarungan itu. Penjahat tersebut ternyata tidak puas dengan pembunuhan saja mereka lalu membakar habis apa saja yang terdapat dalam desa itu. Sung Lim mendengar kisah yang menyedihkan itu sambil mengepal-ngepal tinjunya. Tahukah kau siya-a penjahat-penjahat bertopeng itu? Tanyanya parau. Siwa Tue, meskipun kita baru saja berkenalan, tetapi aku, San Pin, tidak rela melihati saja perbuatan jahanam-jahanam itu. Aku akan berusaha menyelidiki sahut San Pin sengit. Dengan ini pula, aku batalkan maksudku untuk menguji kepandayanmu. Nah, sampai kita jumpa lagi. Sung Lim mengawasi perginya orang yang agak aneh itu. Pengah bingungnya ia memikiri tindakan yang akan ditempuhnya, sekonyong-konyong dua sosok bayangan hitam berkelebat lewat dan menghilang ke dalam semak melukar. Tanpa pikir-pikir lagi, ia segera mengejar. Entah berapa jauh ia sudah mengejar, namun kedua bayangan itu sudah tidak kelihatan lagi, sebagai gantinya ia mendengar suara yang jernih dari suatu alat musik. Diikutinya arah suara itu tidak lama kemudian ia tiba di suatu tempat. Tidak jauh dari situ tampak sebuah kuil tua yang dilingkari oleh pagar bambu. Kuil itu sudah tua sekali, tetapi luar biasa indahnya. Di depan pekarangan tampak satu lapangan yang rata. Diserambi tampak dua ekor singa batu yang ditaruh di kedua samping pintu. Tiang-tiang maupun pintu kuil itu terukir indah dan dicat merah. Sung Lim menghampiri dan dapat mendengar suara orang membaca doa sambil diseling dengan terketuknya suatu alat tetabuhan. Ia mendekati dan melihat seorang huo shio tengah berlutut di depan sebuah meja sembah yang sambil mulutnya terus berkemak kemik dan sebelah tangannya mengetuk sebuah benda yang seperti buah kelapa. Agar tidak mengganggu, ia lekas-lekas berbalik dan menjadi terkejut sekali, karena tidak jauh di belakangnya sudah berdiri dua huo shio yang berjubah abu-abu dan berwajah seram. Hei, bocah seru salah satu huo shio itu. Masih ingatkah kau akan si sepasang huo shio gundul? Sung Lim mengawasi sejenak, tiba-tiba ia jadi teringat akan dua orang huo shio gundul yang melarikan diri bersama si tiga iblis neraka di waktu upacara menyembah pedang Tianmokiam di puncak Banmohang baru saja mulai. Tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Lembah wei Tianmok sudah di bumi hanguskan kata pula huo shio tadi. Dan rupanya kau sedang mencari penjahat-penjahat itu, bukan? Betul sahut Song Lim beringas. Jika kasudi menyerahkan pedang Tianmokiam kepada pihak kuil Chiangkok si ye, aku pun bersedia membantumu mencari penjahat-penjahat itu. Tanda petik. Oh, tidak. Aku akan mencari sendiri musuh-musuhku itu. Terima kasih atas maksud baik Taisu. Tetapi, dengan ilmu silatmu seperti sekarang ini, kau hanya merupakan sebutir telur terhadap musuh semu itu. Maka kami dari kuil Chiangkok si ye dengan tulus hati ingin membantumu dan syaratnya pun tidak terlampau berat, bukan? Tidak, tidak berat. Ha-a-a, ha-a-a, ha-a-a sahut Song Lim sambil tertawa berkah-kahkan. Ia tertawa terus dan membuat kedua huo shio itu jadi bingung. Oni Tzu who tiba-tiba si huo shio yang tengah bersembah yang berseru ketika suara tertawa berhenti. Ia berdiri dan mengawasi Song Lim sebentar. Hei, bocah sambungnya gusar. Apakah kau sudah gila maaf, Taisu sahut Song Lim tenang. Aku tidak bermaksud mengganggumu yang sedang bersembahyang. Tetapi kau telah mengganggu aku. Untuk itu aku tidak bisa berpeluk tangan saja. Apa maksud Taisu? Kau telah mengganggu aku, dan jika ingin selamat, kau harus membayar dengan pedang Tianmo kiam. Song Lim terperanjat mendengar ucapan yang menundukan ketamakan itu. Bolehkah aku mengetahui siapa? Taisu tanyanya kemudian. Si Huoshio tertawa panjang, aku adalah Jucheng Tansu. Nama yang disebut itu membuat Song Lim teringat akan kata. Si pemimpin besar partai Cheng Goan Pang, bahwa salah seorang yang telah mengambil bagian membumi-anguskan desa Yen Kiyacun adalah seorang Huoshio yang bernama Jucheng Tansu. Hei, biarawan gadungan bentaknya gusar. Masih ingatkah kau akan desa Yen Kiyacun yang telah kau musnahkan beramai-ramai pada kira-kira enam belas tahun yang lalu. Jucheng Tansu berdiri terdiam sejenak. Tetapi dengan cepat saja ia sudah menepuk tangannya beberapa kali dan muncullah tiga orang. Huoshio kehadapannya. Lalu sambil mencunjuk Song Lim, ia memberikan komandonya. Kalian tumpaslah bocah ingusan itu. Song Lim seketika meloncat jauh ke belakang sambil menghunus pedang Tian Mokiam dan bersiap-siap menghadapi si sepasang Huoshio gundul dan ketiga Huoshio yang baru datang itu yang sudah berjalan menghampirinya. Ia menunjuk kelima Huoshio itu dan berkata, Aku Song Lim, tidak bermusuhan dengan kalian berlima. Aku mempunyai urusan dengan Jucheng Tansu yang telah memusnahkan desa Yen Kiyacun. Tetapi jika kalian sudi menjadi perisai pemimpin kalian yang lalim itu, aku terpaksa harus membasmi kalian juga. Bocah bentak salah satu dari si sepasang Huoshio gundul aku sudah bilang bahwa kau hanya perlu menyerahkan pedang Tian Mokiam dan kau selamat. Hektometer. Ternyata kau pun sama tamaknya seperti darawan gadungan itu seru Song Lim. Si sepasang Huoshio gundul yang kedua-duanya bersenjata sebatang toya besi, segera memutar senjata-senjata mereka itu dan mengempelang dengan jurus Taisan Yakteng atau petir menyambar gunung Taisan. Song Lim menggeser ke samping sedikit sambil memutar pedangnya yang memancarkan sinar merah. Begitu melihat dua toya lawannya bergerak turun ke arah kepalanya, ia menabas. TANG TANDA SERU TANG TANDA SERU Demikianlah terdengar suara beradunya senjata-senjata dan tampak si sepasang Huoshio gundul tiba-tiba meloncat jauh ke belakang dengan wajah pucat karena senjata mereka itu sudah terpapas putus. Jucheng Tansu jadi mendongkol sekali. Ia membentak kedua orangnya itu agar maju lagi, setelah itu, ia pun turut mengepung Song Lim. Pertarungan enam lawan satu itu belum berlangsung beberapa jurus, ketika terdengar suara tertawa dan ejakan. Kerbau-kerbau gundul yang tidak tahu malu. Enam tua bangka mengerubuti seorang bocah yang masih hingusan. Aku, Tok Bok Sinkai, betul-betul tidak bisa membiarkan saja perbuatan kalian yang sungguh keji ini. Bukan main terkejut Jucheng Tansu. Cepat ia menggerakkan tangannya sebagai isyarat agar kelima orangnya itu mengundurkan diri. Setelah mana ia lalu meloncat ke arah orang yang mengejek tadi dan membentak, Hei, pengemis bau! Mungkin orang lain takut terhadapmu, tetapi aku, Jucheng, haduari ini akan membunuhmu. Jucheng Tansu menutup katanya itu dengan satu sodokan toya besinya yang mengarah ke ulu hati si kakek picek atau si pengemis sakti. Tanpa menunggu apakah kakek picek itu mampu mengelakkan serangan Huo Shio itu atau tidak, Seng Lim segera meloncat ke arah kelima Huo Shio dan menyerang dengan gencar sekali. Sisa pasang Huo Shio gundul yang kini hanya bersenjata sisa toya-toya mereka saja tidak berani terlalu mendesak, mengingat di samping pemuda itu memang hebat ilmu permainan pedangnya, tetapi di tangan pemuda itu tergenggam sebilah pedang yang tajam bukan kepalang. Seng Lim jadi girang sekali. Dikerahkan seluruh tenaganya sambil melancarkan jurus hiantian kiam hoat dan mendesak terus ketiga lawannya. Tidak lama kemudian ia berhasil menabas seorang Huo Shio. Satu tusukan yang cepat sekali, menggulingkan seorang Huo Shio lainnya. Ju Cheng Tan Su yang sedang melayani si pengemi sakti jadi gelisah sekali, ia sudah melihat kekalahan pihaknya itu. Ia menjadi tambah gelisah ketika melihat seorang Huo Shio lagi direbohkan. Dan si sepasang Huo Shio gundul meloncat ke atas atap kuil dan melarikan diri. Seng Lim tidak mau sudah hingga di situ saja ia meloncat dan mengejar. Tetapi entah bagaimana, Ju Cheng Tan Su yang sedang melayani si pengemi sakti tahu-tahu sudah berdiri di hadapannya hei, bocah bentak Ju Cheng Tan Su beringas. Apakahkah salah satu anggota keluarga Yan? Tidak perlu kau ketahui hal itu sahut Seng Lim sambil melirik, tetapi ia jadi gelisah ketika tidak melihat si pengemi sakti. Adakah gurumu Yan Leng betul? Di mana gurumu itu sekarang? Seng Lim tidak menyaut. Sekonyong-konyong ia menusuk dengan pedangnya. Ju Cheng Tan Su sudah mengetahui betapa tajam senjata lawannya itu, maka ia tidak lantas menangkis. Digarukan kedua kakinya ke samping dan ketika pedang Seng Lim tiba di suatu titik tertentu, tiba-tiba ia mengempelang dengan toya besinya. Demikian keras serta dilancarkan dengan cerdik sekali kempelangan itu sehingga Seng Lim merasa telapak tangannya sakit dan hampir saja pedang dalam genggamannya terlepas. Cepat ia meloncat mundur sambil bersiap-siap menyerang lagi. Justru pada saat itu, mendadak terdengar suara tindakan kaki mendatangi yang kemudian disusul dengan munculnya delapan orang di depan pekarangan kuil itu. Hei, Yokiad demikian salah satu di antara mereka berseru kaget. Apakah pedang di tangan bocah itu Tian Mokiam? Tidak salah sahucaok ditanya. Yokiad kata lagi orang yang bicara tadi. Kau ajaklah saudaramu, Hwee Kiat, untuk merebut pedang Tian Mokiam. Sedangkan kami, Tok Chu Liang Xiao, akan menghadapi Huo Xiao tua itu. Ji Cheng Tan Su menggertak giginya dan meneliti, ternyata orang yang baru datang itu dikenalinya sebagai Tian Goan Sam Hiong, si tiga iblis neraka yang kini hanya tinggal dua saja, ialah Yokiad dan Hwee Kiat, Tok Chu Liang Xiao. Si sepasang burung elang yang terdiri dari Hun Bin Giam Mio, si iblis muka putih dan Owopan Koan, si Hakim Hitam, Cui Ping Hong Hong si burung cenderawasi dan puterinya, Hun Tai Sian Chu, si Dewi Harum. Ban Biaulini, si Rahip Jendil dan si Aso An Chu kat si iblis cendakiawan. Setelah meneliti, biarawan tua itu tiba-tiba tertawa berkakakan seperti orang gila, tetapi suara tertawanya mendadak berhenti. Kemudian sambil menekap dadanya ia roboh tidak berkutik. Dadanya sudah tertancap pedang Song Lim. Begitu tubuh Jucheng roboh, lagi-lagi terdengar suara tertawa yang empuk serta merdu sekali. Yokiad mengalihkan pandangannya ke arah suara tertawa itu dan berkata, Nyonya muda, apa yang dibuat tertawa? Si Huo Siotua sudah mampus, apakah itu sangat lucu? Yokiad, mengapakah sendiri yang tersinggung taria si iblis muka putih? Orang toh diperbolehkan untuk tertawa sesuka hatinya. Perlu dijelaskan di sini, bahwa orang yang tertawa itu Liu Ji Sye yang terkenal sebagai si burung cenderawasi. Dia adalah kakak seperguruan Ban Biaulini, yang karena gagal menjadi biarawati, lalu mengikuti Ngorgo Liko Aisau, pemimpin besar partai Cheng Goan Pang, sebagai istrinya yang kedua. Dan gadis yang bernama Julukan sebagai si Dewi Harum, adalah putri tirinya. Ibu dan putri ini mengetahui bahwa mereka sedang dieje oleh Yokiad dan kawan-kawannya, tetapi belum lagi mereka sempat menegur, ketika tampak Song Lim berjalan mendekati orang-orang itu dan membentak. Yokiad. Betulkah kau telah mengambil bagian dalam menghancur leburkan desa Yen Kiyacun pada kira-kira 16 tahun yang lalu? Yokiad melirik adiknya, Hwee Kiyad. Tetapi tiba-tiba ia tertawa berkakakan dan berkata, jika betul bagaimana? Song Lim tidak menunggu lagi. Ia meloncat sambil mengayun pedang Tianmo Kiyam. Yokiad dan Hwee Kiyad meloncat mundur dan kesempatan yang baik itu dipergunakan oleh si Hakim Hitam untuk menerjang Bandiaulini, sedang si Iblis Muka Putih menerjang Sin Soan Cukat. Demikianlah dalam sekejap saja pekarangan kuil Chiang Kok Siye telah menjadi gelanggang pertarungan dari tiga kelompok. Setengah jam telah lewat, dan pertarungan jadi semakin dasyat. Dapat dilihat jelas sekali bahwa Yokiad dan Hwee Kiyad merasa sulit juga melayani lawan mereka yang masih muda benar itu, karena mereka senantiasa harus melawan sambil sebentar-sebentar meloncat menjauhkan diri agar senjata-senjata mereka, ialah harit dan golok tidak tertabas putus. Sementara itu, si burung cenderawasih menonton pertarungan itu dengan hati berdebar-debar, terutama putrinya, si Dewi Harum yang sangat tertarik dengan Kerusong Lim melayani lawan-lawannya itu. Gadis yang cantik itu agaknya merasa cemas akan keselamatan si pemuda dan tidak mengerti mengapa ayahnya, Goliko Aisau, bermusuhan dengan pemuda yang tampan itu. Tetapi entah mengapa, ia diam-diam menghunus pedangnya dan menyerang punggung Hwee Kiyad. Yokiad terkejut sekali. Cepat ia memberi isyarat kepada adiknya itu, namun sudah tidak keburu, sambil menjerit seram Hwee Kiyad melepaskan goloknya dan roboh tertelentang. Si burung cenderawasih damdiam bercekat melihat perbuatan putrinya itu. Ia segera mengetahui bahwa putrinya itu sudah jatuh cinta dengan si pemuda Si Song yang sebetulnya harus digempur karena bersikap bermusuhan dengan si pemimpin besar Partai Cheng Goan Pang suaminya. Seng Lim pun tidak kalah terkesiapnya. Tetapi ia tidak mau membuang-buang waktu. Diputarnya terus pedang Tianmo Kiyam dan merangsak Yokiad dengan hebat. Jurus Cun Isai Te Atau Hujan Musim Bunga Membasai Bumi dilancarkan dan tampaklah Tianmo Kiyam berkelebat sambil meninggalkan sinar merah seperti pelangi. Yokiad yang mengandung dendam terhadap si Dewi Harum bertarung sambil sebentar-sebentar menoleh ke arah gadis cantik itu, sehingga ia menjadi agak terlengah, ia menabas dengan aritnya dan titik. Teng, arit terpapas putus oleh Tianmo Kiyam dan membuat Yokiad jadi kalap. Dilemparkannya sisa senjatanya itu dan menerkam seperti banteng. Seng Lim tidak mengelakan, ia hanya mengangkat pedangnya ke arah lawannya yang sedang menerkam itu, maka tidak ampun lagi, sekalipun sudah berusaha mengelakan, namun Yokiad tidak bisa membebaskan diri dari ujung pedang itu. Terdengar ia menjerit dan terguling dengan bahunya tertusuk pedang. Robohnya Yokiad membuat kedua pertarungan lainnya mendadak berhenti. Hakim hitam seru si iblis muka putih. Tempat ini sudah tidak sehat lagi. Ayolah, kita enyah dari sini. Berkata begitu, secepat kilat ia meloncat ke arah Yokiad yang sudah terluka. Kemudian sambil menghimpit tubuh kawannya itu ia melarikan diri, diikuti oleh si iblis muka putih. Seng Lim membiarkan saja larinya orang-orang itu, karena ia tidak merasa bermusuhan dengan si sepasang burung ngelang, kawan Yokiad itu. Sin Soan Cukat lalu menghampiri Seng Lim. Ditudingnya pemuda itu dan membentak. Bocah! Kau telah mengacak-acak partaiku, bagaimana hutangmu itu harus diperhitungkan? Seng Lim menyeringai. Bagaimana jiwa yang telah diganyang di desa Yen Kian Cun dan desa Hian Tian Cun di lembah Wee Tian Kok harus diperhitungkan? Tanyanya sengit. Si burung cenderawasih dan si Dewi Harum Yar kedua-duanya diam-diam merasa tertarik sekali pada pemuda itu, lekas-lekas tampil ke muka. Si burung cenderawasi bersenyum manis raya berkata dengan lembut. Siao Hiap, Partai Cheng Goan Pang tidak mengelabui tentang peristiwa yang menyedihkan di lembah Wee Tian Kok. Jika kau percaya padaku, aku dapat memberitahukan siapa Jahanam yang telah membumi hanguskan desa Hian Tian Cun. Siapa kau tanya Seng Lim. Heran ia mendengar wanita muda itu memanggilnya dengan sebutan Siao Hiap. Aku Cui Ping Hoi Hang, istri kedua pemimpin besar Partai Cheng Goan Pang Sahut yang ditanya. Ia menunjuk ke arah si Dewi Harum dan melanjutkan. Dan dia ini adalah Putri Tiriku. Hun Tai Sian Chu. Bukan main terkejut Seng Lim mendengar pengakuan itu. Sungguh tidak diduganya jika sebagai istri dan putri Ngo Liko Aisau, kedua wanita itu tidak menunjukkan suatu rasa dendam terhadap dirinya yang telah membunuh pemimpin besar Partai Cheng Goan Pang itu. Hu Jin, katanya kemudian. Siapakah yang telah membumi hanguskan desa Hian Tian Cun? Tok Chu Liang Xiao dan Yoki At yang baru saja kau lepaskan. Seng Lim menimbang-nimbang sebentar. Ahim ya ia harus percaya keterangan itu mengingat ketika bertarung dengan si tiga iblis neraka tadi, si Demi Harum telah membantunya dengan membunuh Wee Kiat, sehingga ia dengan mudah saja dapat mengalahkan Yoki At. Maka ia segera memberi hormat kepada kedua wanita muda itu. Lalu tanpa menghiraukan Sin So An Cukat lagi, segera dibalikan tubuhnya dan mengejar ke arah yang telah ditempuh oleh Tok Chu Liang Xiao tadi. Hai keluh Sin So An Cukat. Mengapa Hu Jin melepaskannya begitu saja? Mungkin agak sukar untuk menjumpainya lagi. Tidak usah kau gelisah tidak keruan, aku dapat menangkap pemuda itu bentak si Dewi Harum. Pergilah pulang ke markas partai dan beri laporan kepada Pang Chu bahwa aku dan ibu akan mengejar kau Hoa Kiam Ke untuk merebut pedang Tian Mo Kiam. Ya, kau pulanglah si burung cenderawasih menambahkan. Ia menantikan Sin So An Cukat berlalu dan melanjutkan kepada putri tirinya. Aku kira lebih baik kau juga pulang ke markas demi keselamatanmu. Ibu, bukankah aku akan merupakan suatu bantuan si putri membangkang? Tidak, aku kira seorang diri saja aku akan merasa lebih bebas, kata lagi si burung cenderawasih. Nah, kau pulanglah. Begitulah, dengan paras cemberut, si Dewi Harum terpaksa harus menuruti juga perintah ibu tirinya itu. Ban Biao Lini sudah mengetahui apa maksud pengusiran itu. Meskipun merasa gelisah mengetahui kakak seperguruannya itu, juga mempunyai maksud apa-apa terhadap si pemuda Si Song yang telap lama diincar-incarnya, tetapi ia tidak berani mengatakan sesuatu. Ia mengikuti saja ajakan kakak seperguruannya itu untuk mengejar si pemuda. Seng Lim yang sedang mengejar Tok Chu Liang Xiao mengetahui bahwa musuh-musuhnya itu tidak bisa berlari terlalu keras, mengingat si Hakim Hitam Tengah memanggul tubuh Hukiat. Ia meloncat ke atas pohon dan dari kejauhan dapat melihat bayangan hitam tengah berlari-lari. Tanpa pikir-pikir lagi, ia segera meloncat turun dan mengejar. Beberapa saat kemudian, ia sudah berada tidak beberapa jauh lagi dari bayangan tersebut yang ternyata adalah seorang wanita dengan tubuhnya yang langsing. Great-geriknya ayu dan berpakaian yang dibuat daripada kain wutra. Oang yang dikejam ya itu tiba-tiba berhenti. Diputar tubuhnya dan menegur. Hei, mengapa kau mengejar aku? Bukan main terkejut Song Lin karena wanita itu ternyau bukan lain daripada si Dewi Harum, puten pemimpin besar paria lima Cheng Goan Pang yang telah membantunya membunuh Wee Kiai dengan muka dirasa kau panas ia lalu menyaut. Maaf. Si Ocia aku tidak bermaksud mengejarmu titik. Berkata begitu, ia segera meloncat dengan maksud meninggalkan gadis itu selekas mungkin, tetapi. Tunggu dulu seru si Dewi Harum. Song Lim terpaksa menahan langkahnya dan berbalik. Apakah Si Ocia ingin bicara dengan aku tanyanya? Si Dewi Harum agak ragu-ragu berjalan mendekati. Tetapi tiba-tiba saja ia menekap mukanya dan menangis terseduh-seduh. Si Ocia, mengapa kau menangis? Tanya Song Lim heran. Si Dewi Harum menyusut air matanya. Apakah kau masih juga bermusuhan dengan Nger Goliko Aisau? Tanyanya parau. Nger Goliko Aisau. Ya, pemimpin besar partai Cheng Goan Pang, ayahku, sengsim tiba-tiba jadi terbengong mendengar ucapan itu. Bukankah Nger Goliko Aisau sudah tewas? El tanyanya pula. Siapa bilang ayahku telah tewas? Oh kau tidak mengetahui? Kau hanya berhasil melukai bahu kiri ayahku, beliau belum mati. Si Dewi Harum menjelaskan. Tetapi lebih cepat kau berlalu dari daerah pertengahan ini, lebih baik pula. Seng Lim menggertak gigi karena sengitnya Sioccia, katanya. Aku takkan berlalu dari daerah pertengahan sebelum membasmi Jahanam-Jahanam yang berlaku sewenang-wenang di kalangan Kang O. Terutama Jahanam-Jahanam yang telah membunuh guru dan ibu guruku. Tetapi ayahku tidak turut campur dalam peristiwa di desa Hyantiancun. Dia telah turut serta dalam peristiwa pembunuhan di desa Yankiancun. Untuk itu aku harus membuat perhitungan padanya. Apakah kau berasal dari desa Yankiancun bukan? Mengapa kau mau juga turut campur urusan tersebut? Untuk memenuhi janjiku kepada seseorang. Siapa orang itu sahabatku? Bukankah aku seorang sahabatmu juga? Seng Syao Hiap, Goliko Aisyawa adalah ayahku. Masakah kau tidak bisa memikin habis saja urusan itu? Lagipula, ayahku telah menjadi seorang cacat seumur hidupnya karena turut campur dalam peristiwa perebutan kita Pek Kiyo Gyeci di desa Yankiancun. Maaf, Sio Chia Budimu takkan ku rupakan. Tetapi jika aku tidak membuat perhitungan dengan ayahmu, aku mengingkari janjiku. Si Dewi Harum tidak mengucapkan apa-apa. Hanya air matanya saja mengucur dengan ras. Sejurus kemudian parasnya mendadak berubah dan berkata dengan ketus. Baiklah, mulai saat ini, kita akan mengambil jalan masing-masing. Sio Chia, aku mengharap kau dapat mengerti kedudukanku sahut Songling, tetapi ia tidak meneruskan kata-katanya itu, karena si Dewi Harum sudah berlari pergi. Diawasinya gadis itu sebentar kemudian ia pun berjalan pergi. Ia berlari-lari masuk ke dalam hutan dengan perasaan masgul mengingat ngergoli koaisau belum ditewaskan dan bahwa ia kini justru jadi berhutang budi terhadap putri orang yang harus digempurnya itu. Dan bagaimana dengan nasib si pengemis sakti picek yang selalu menolong dirmiah jika ia terdesak, lalu menghilang bila marah bahaya sudah berlalu. Tiba-tiba ia berhenti berlari. Telinganya dapat mendengar suara tindakan kaki yang enteng sekali. Cepat dibutar tubuhnya dan melihat dua sosok bayangan ramping tengah berlari menjauhkan diri dari tempat itu. Dan pada saat yang sama, mendadak terdengar suara ganjil yang mirip sekali dengan suara meraungnya serigala kelaparan. Tanpa pikir panjang lagi, ia segera meloncat ke arah suara itu. Di tengah serak belukar, ia melihat seorang yang bentuk tubuhnya tidak wajar tengah berdiri di situ. Orang itu mempunyai lengan kanan lebih panjang daripada lengan kirinya, betisnya sangat pendek. Kepalanya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan bentuk tubuhnya yang tidak wajar itu. Kedua matanya besar serta menonjol keluar, sedangkan mukanya pucat pasti seperti mayat. Orang yang tidak mengetahui bahwa dirinya sedang diperhatikan itu, mendadak mendengak ke atas sambil mengucapkan sesuatu yang tidak terdengar jelas, seolah-olah ia sedang memanjatkan doa. Tiba-tiba ia tertawa berkakakan seperti orang gila dan dengan tiba-tiba pula ia berhenti tertawa. Tangan kanannya yang lebih panjang diangkat ke atas untuk kemudian diturunkan lagi ke bawah dan keraak. Batu besar yang berada di hadapannya terbelah menjadi dua bagian terkena gempuran tinjunya itu. Mulut Song Lim jadi terngangam melihat kedasyatan tenaga orang itu, tetapi tidak demikian dengan orang itu sendiri, dia tampak menyesal atas perbuatannya itu. Song Lim sudah ingin memperlihatkan dirinya kepada orang itu, ketika terdengar suara siulan nyaring dari lembah gunung tidak jauh dari situ. Orang ganjil itu memperhatikan sejenak, lalu ia tertawa berkakakan lagi dan berlari ke arah suara siulan tadi. Diam-diam Song Lim merasa tertarik sekali dengan tingkah laku siorang ganjil itu. Maka setelah menantikan sebentar, ia pun mengikuti dari kejauhan. Di atas sebuah lapangan luas di dalam lembah itu, dilihatnya siorang ganjil sedang berdiri, seolah-olah sedang menantikan sesuatu. Sejurus kemudian, siulan nyaring terdengar lagi yang dibarengi dengan munculnya beberapa orang dan membuat orang ganjil itu jadi murka. Song Lim memperhatikan sambil bersembunyi di balik sebuah pohon, bahwa orang-orang yang baru datang itu berjumlah enam orang. Mereka semuanya berbaju hijau, masing-masing mengikat kepalanya dengan kain putih dan bersenjata golok. Begitu berada dekat dengan siorang ganjil, seorang yang bertahilalat di ujung mulutnya tiba-tiba membentak. Chitsu Shin Chek. Kau telah menolak untuk minum arak kami yang harum. Pemimpin besar partai Cheng Goan Pang telah tiga kali meminta agar Kasudi menerima jabatan sebagai pemimpin cabang partai, tetapi kau pun masih menolak, bahkan kau selalu membusuki nama baik Ngorgo Liko Aisaum pemimpin besar kami. Maka hari ini aku, Kaipik Tia Chiang, si tinju besi datang dengan maksud memberikankah sedikit nasihat. Sebutan nama itu membuat Song Lim tiba-tiba jadi teringat bahwa orang ganjil itu adalah yang bernama julukan Chitsu Shin Chek si mayat merah. Sungguh suatu nama julukan yang tidak sesuai benar dengan orangnya sendiri yang pucat pasti pikirnya sambil mengawasi terus. Nasihat apa ayar ingin kau berikan padaku tanya si mayat merah tenang? Sebagai sahutan daripada pertanyaan itu, si tinju besi tiba-tiba melepaskan tinjunya ke depan. Serangan itu bukan saja sangat kejam, tetapi juga sangat keji. Karena jatosan itu disertai dengan sambitan senjata rahasia. Si mayat merah dengan tenang saja mengangkat tangan kanannya dan menyentil jatuh sesuatu, kemudian secepat kilat ia melonjak ke atas mengelakkan serangan tinju lawannya seraya membentak dengan gusar. Anjing, kau ingin membokong aku? Sebagai manusia sekeji itu kau harus lekas-lekas disinkirkan dari dunia ini. Si tinju besi yang masih penasaran serangannya dengan mudah saja sudah digagalkan, tiba-tiba menyerang lagi dengan ganas. Dengan tenang-tenang saja tetapi cepat sekali, tampak si mayat merah menangkis dua kali, lantas tangannya yang lebih panjang itu bergerak demikian rupa sehingga membelit lengan lawannya seperti ular membelit dahan pohon. Si tinju besi jadi terkesiap sekali. Cepat ia menarik kembali lengannya itu, namun terasa satu gentakan keras dan membuat tubuhnya terangkat ke atas. Justru ketika ia terapung itulah satu terjangan tinju tepat mengenai dadanya sehingga ia terpental dan muntahkan darah. Setelah mengalahkan lawannya itu, lagi-lagi si mayat merah menangis terseduh-seduh, tetapi sebentar saja ia sudah membentak lagi kepada kelima orang partai cenggoan pang itu. Hei, anjing-anjing! Enyahlah dari sini sebelum aku menjadi gelap matelagi. Kelirai orang itu sudah merasa heran, si tinju besi yang pernah membunuh entah berapa banyak korban dengan jotosan mautnya telah dirobohkan hanya dengan satu betotan saja dan mereka jadi terkejut sekali ketika mengangkat pemimpin mereka itu, karena si tinju besi ternyata telah tewas. Tanpa mengucap ke apa-apa lagi, mereka segera menggotong mayat itu untuk dibawa pulang ke markas partai cenggoan pang. Si mayat merah sudah ingin berlalu ketika terdengar suara tertawa dari kejauhan. Beberapa saat kemudian, seorang kakek yang keriput serta terjenggot panjang dan berjubah serbah hitam sudah menghadang di hadapannya. Di tatapnya kakek itu sebentar, kemudian ia menengadah dan berkemak kemik seperti orang menyembah Tuhan. Si kakek yang baru datat itu adalah Syokhoat Jinmo, si iblis rambut panjang pemimpin besar kedua dari partai cenggoan pang. Ia jadi gusar sekali diperlakukan demikian dingin. Hei, sungguh besarnya limu, eh bentaknya beringas. Hei, aku masih sibuk bersembah yang mengapa kau? Mengganggu? Kau betul-betul tidak mengenal mati si mayat. Merah balas membentak tidak kalah beringasnya. Aku, si iblis rambut panjang belum pernah diperlakukan demikian, dingin oleh siapapun. Aku, si mayat merah pun belum pernah dibentak-bentak seperti anjing. Apa yang kau kehendaki? Si iblis rambut panjang jadi menggigil karena gusarnya. Tampak rambutnya tiba-tiba berdiri tegak dan kedua matanya melotot. Dilain saat jari telunjuknya sudah meluncur ke arah urat syaraf bagian leher lawannya. Si mayat merah mengayun lengan kanannya yang panjang dan menangkis dengan maksud membelit lengan lawannya itu. Tetapi si iblis rambut panjang bukan lawan semelarang lawan, lekas-lekas ditarik lengannya itu dan meninjau. Satu suara benturan tidak terlalu keras terdengar dan membuat kedua orang itu terpental kedua jurusan yang bertentangan. Demikianlah, pertarungan segera terjadi. Kedua belah pihak melancarkan serangan dengan gerak-gerak yang lamban, namun desiran-desiran angin daripada tangan atau jotosan kedua orang itu sebentar-sebentar merontokkan daun-daun pohon yang mengelilingi gelanggang pertempuran itu. Dengan hati berdebar-debar Song Lin meneliti, ia mendapat kenyataan bahwa si iblis rambut panjang senantiasa menyerang dengan ilmu pukulan yang bernama Rai Im Chiang. Sedangkan si mayat merah mengimbangi serangan yang dahsyat itu dengan ilmu pukulan yang diciptakannya sendiri, ialah Chit Su Chiang. Pada suatu ketika, tampak si mayat merah mengelahkan satu jotosan, serem tak dengan itu ia balas menjotos tetapi sasarannya menyeloweng. Sebagai ganti robohnya si iblis rambut panjang, sebuah pohon besar yang berada tidak jauh dari situ, tiba-tiba tumbang terhembus angin pukulan yang dasyat itu. Robohnya pohon itu menerbitkan suara gaduh sekali, bersamaan dengan itu, dari semak belukar tidak beberapa jauh dari pohon yang tumbang itu, terlempar keluar seorang kakek yang berpakaian kotor serta mesum sekali. Hei, mengapa kau mengganggu orang yang sedang tidur demikian teriak kakek itu? Senglim girang sekali melihat kakek itu, ialah si pengemis sakti mati satu. Si mayat merah tertawa berkah-kakan. Mengapa kau tidur di semak belukarannya? Bagus saja jotosanku tertahan oleh dahan pohon itu, kalau tidak, ia mendadak berhenti dan melirik, tetapi ternyata si iblis rambut panjang sudah tidak lagi berada di situ. Hai sayang sekali keluh si pengemis sakti. Dengan jotosan itu kau mungkin dapat menerjang masuk ke dalam markas ban kiap mokun. Ha, ha, ha. Aku memang bermaksud menggempur jahannam itu yang sering berlaku sewenang-wenang di kalangan kengong. Hanya aku khawatir keburu mati sebelum melaksanakan maksudku itu. Oh, begitu? Eh, eh, titik. Mayat merah, tahukah kau bahwa ban kiap mokun sedang berlatih serupa ilmu silat dan ia katanya bermaksud mengundang para jago silat ke markasnya untuk mengadu ilmu silat nanti pada akhir tahun ini? Oh, bagus. Bagus. Pengemis tua, ayohlah kita minum arak. Si pengemis sakti tertawa terkekeh. Girang ia tampaknya mendapat tawaran itu. Aku kebetulan merasa haos sekali sahutnya. Lalu ia menoleh ke arah tempat Song Lin bersembunyi dan melanjutkan. Hei, sahabat kecil, kau keluarlah. Kita akan minum arak bersama-sama. Diam-diam Song Lin merasa heran kakek itu bisa mengetahui ia sedang bersembunyi di situ. Tetapi ia lekas-lekas meloncat keluar dan berkata, Locian Poe, apakah aku yang diundang untuk minum arak ha, ha, ha? Siapa lagi jika bukan kau yang aku undang sahut? Si pengemis sambil menepuk punggung pemuda itu. Hei, pengemis. Siapa pemuda ini? Tanya si mayat merah. Dia sahabatku. Kau bersahabat dengan seorang bocah semuda ini apa salahnya? Si mayat merah tertawa berkakakan panjang. Baiklah, sahutnya. Mari kita minum arak sahutnya sambil memimpin jalan ke dalam semak melukar. Si pengemis sakti dan Song Lin mengikuti saja ajakan itu dan tidak lama kemudian mereka sudah tiba di suatu tempat terpencil di mana tampak sebuah rumah gubuk. Si mayat merah mempersilahkan kedua tamunya itu masuk, lalu dari bawah tempat tidurnya ia mengeluarkan seguci arak. Hei, mayat merah seru si pengemis sakti. Kau betul-betul mengundang minum arak padaku? Bukan arak saja. Kau lihatlah kata si mayat merah. Lalu ia berjalan ke dalam untuk kemudian keluar lagi sambil memegang sebuah piring di tangannya. Panggang babi sambungnya girang. Sambil mengangkat sebelah kakinya, si pengemis sakti tanpa malu-malu lagi segera menenggak beberapa cangkir arak. Setelah itu, dengan lahapnya diganyang panggang babi itu. Bocah seru si mayat merah ketika melihat Song Lin masih berlaku sungkan. Ayohlah, minum dan makan seperti di rumahmu sendiri. Hei, 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 hei. Semenjak kapan kau menyukai bocah-bocah si pengemis sakti mengejek? Pengemis picek. Apakah kau kira kau saja yang menyukai bocah-bocah si mayat merah balik menanya? Ditatapnya Song Lim selentar dan berkata lagi. Bocah apakah kau bisa minum arak sedikit sahut Seng Lim canggung? Bagus. Ketahuilah olahmu, bahwa arak ini adalah arak istimewa. Aku hanya mengeluarkannya bagi tamu agung saja. Hei, 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 hei. Hei, ayohlah kata lagi si mayat merah sambil mengambil sepotong daging yang segera dimasukkan ke dalam mulutnya. Sungguh pun mengatakan demikian, tetapi si mayat merah tidak pernah menuangkan arak kepada Song Lim. Seolah-olah berlomba dengan si pengemis picek, ia meneguk terus arak itu sehingga tidak lama kemudian, arak maupun daging panggang itu sudah habis tanpa Song Lim mencicipi sedikitpun. Kedua orang itu bernyanyi-nyanyi seperti anak-anak kecil untuk kemudian meletakkan kepala mereka di atas meja dan terdengarlah suara mengeros yang keras sekali. Song Lim bersenyum melihat tingkah laku kedua orang ganjil itu. Dibukanya daun jendela dan dapat mengendus suatu hawa harum semerbak. Terima kasih telah menonton!